Selamat pagi, oke pada kali ini saya akan menghadirkan update mengenai double-double track di sisi timur emplasemen stasiun jatinegara video ini saya rekam pada minggu 5 September 2021 nanti mengenai update emplasemen sisi timur stasiun jatinegara mungkin akan dibagi menjadi dua part ini part pertama saya akan membahas mengenai progress di antara jalur 1-4 stasiun jatinegara kalau yang saya amati sekilas mengenai jalur satu jatinegara untuk LAA atau kontak wirenya itu saya cek sudah ada rel juga sudah kepasang sudah dari lama tapi belum kesambung dan belum bisa difungsikan lantas itu ada tiang sinyal keluar itu nanti akan menjadi sinyal keluar di jalur dua jadi nanti kereta bisa masuk jalur dua yang akan mengarah ke timur kita masih belum tahu kapan jalur satu dan jalur dua itu akan difungsikan tapi dari segi peron dan pendukung lainnya itu sudah ready persinyalan sinyal keluar di sisi timur stasiun jatinegara itu juga sudah mulai terpasang nanti jika jalur satu dan dua jatinegara difungsikan mungkin nanti di jalur tiga dan empat akan sedikit ada pembenahan akan diluruskan saya nyepotnya dari JPO ini ada lokomotif mau menuju depo Cipinang itu dia jalur satunya yang masih buntu nanti akan segera disambungkan batu-batu balas yang ada di deket tembok itu nanti akan digunakan ketika switch over atau penyambungan jalur satu dengan jalur utama sangat menarik untuk dipantau tuh progresnya baiklah kita lanjut ke kereta-kereta yang melintas di jatinegara selamat menikmati 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 boleh selamat menikmati 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 selamat menikmati